Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru ramahku bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap terlihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari berganti hari, hari berganti hari. Yes. Tetap terlihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. 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 Yesus baik. Tuhan 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 Yesus baik. Setelah ku percaya Hanya Yesus menolongnya Selanjutnya kau lebih tahu Kau lebih tahu Yang nampak tadi ku Kau lebih sanggup Kuringkan hidupku Ku kasihlah Ku percaya Hanya Yesus menolongnya Setelah ku Setelah ku Sekali lagi saudara Kuringkan hidupku Ku percaya Ku percaya Hanya Yesus menolongnya Setelah ku percaya Hanya Yesus menolongnya Setelah ku percaya Setelah ku percaya Hanya Yesus menolongnya Setelah ku percaya Bapak yang maha kasih Yesus Tuhan kami Berkati kami sekalian Ya Tuhan Dengan semua Yang terbaik lewat firman mu Kami telah mempersiapkan Tanah hati kami yang paling subur Sehingga ketika firman mu Menyapa setiap pribadi kami Firman mu tidak akan pernah Kembali dengan sia-sia Namun kami yakin Firman mu akan menuntun Setiap langkah kaki kami Bersama dengan para Kekasih kami Hingga kami boleh Berjalan bersama engkau Melewati jalan benar Dan selamat Yang Tuhan sudah siapkan Kami tahu Tuhan Hari demi hari Dunia akan menjadi semakin jahat Oleh karena itu Tuhan Kami juga akan semakin Mendekatkan diri kepada engkau Lewat firman Tuhan Oleh karena itu Tuhan Berbicara lah untuk kami Kami telah siap Mendengar sabda Firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Dan sudah berdoa Amin Saudara yang dikasih oleh Tuhan Tema kita hari ini Adalah Jangan ada Di persimpangan jalan Artinya Sebagai orang beriman Kita harus memiliki Iman yang teguh Sampai pada Tarikan nafas Yang paling akhir Mengapa Hal ini Harus kita lakukan Karena Kita tahu Bahwa Keadaan manusia Pada akhir Jaman Yaitu Saat-saat Kita ini tadi Bukanlah Menjadi orang Yang semakin Merasa hidup ini Semakin mudah Bukan itu Tetapi Dunia yang maju Adalah dunia yang semakin Jahat Yang harus dihadapi Oleh manusia Sebagai umat ciptaannya Adalah Keadaan Yang semakin hari Semakin sukar Mengapa? Karena Alkitab Memberikan Rekomendasi 2 Timotius Pasal yang ketiga Ayat 1 Sampai dengan ayat yang keempat 2 Timotius Pasal 3 Ayat 1 Sampai ayat keempat Judul bacaannya adalah Keadaan manusia Pada akhir jaman Demikian bunyi firman Tuhan Ketahuilah bahwa Pada hari-hari terakhir Akan datang Masa Yang sukar Manusia akan Mencintai dirinya sendiri Dan menjadi Hamba uang Mereka akan Membual Dan Menyombongkan diri Mereka akan Menjadi Pemfitnah Mereka akan Berontak Terhadap orang tua Dan Tidak tahu Berterima kasih Tidak Mempedulikan Agama Tidak Tau mengasihi Tidak Mau berdamai Suka Menjelekan Orang Tidak dapat Mengekang diri Garang Tidak Suka yang Baik Suka mengkianat Tidak Berpikir Panjang Berlagak Tau Lebih menuruti Hawa Napsu Daripada Menuruti Allah Bapak Ibu Dunia Dunia Boleh maju Mungkin Kita juga ikut Bangga Wah Manusia Hari ini Bisa Melakukan Apa saja Dan Di zaman Kita hidup Kita bisa bilang Semuanya Itu Tersedia Tetapi Bapak Ibu Yang Anda Perlu waspadai Dunia Memang Maju Demikian Teknologi Apalagi Tetapi Hati-hati Ya Hati-hati Bahwa ternyata Dengan Kemajuan Dunia ini Tadi Mengakibatkan Hidup Manusia Itu Semakin Sukar Salah Satunya Keadaan Yang Sukar Dalam ayat 1 Itu Saya Tafsirkan Adalah Keadaan Dimana Kita alami Zaman Ini Zaman Sekarang Cari Duit Menjadi Semakin Sulit Bapak Ibu Mengapa Demikian Ya Karena Teknologi Orang Mulai Memberitahukan Bahwa Karena nanti Teknologi ini Kalau dikembangkan Terus Maka Ada Banyak Daftar Pekerjaan Pekerjaan Tertentu Yang Akan Hilang Yang Tidak Dibutuhkan Lagi Oleh Masyarakat Kenapa Karena Bisa Ya Digantikan Dengan Sarana Sarana Atau Teknologi Yang Sedang Dikembangkan Sekarang Mulai Banyak Orang Lebih Senang Mempekerjakan Robot Daripada Manusia Orang Orang Lebih Suka Mengembangkan Sistem Sehingga Dengan Sistem Ini Tadi Maka Kebutuhan Tenaga Manusia Menjadi Berkurang Bahkan Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Negara-negara Maju Atau Orang-Orang Orang-Orang Kaya Tertentu Katakanlah Seorang Yang Bernama Bill Gate Ya Beliau Sedang Mengembangkan Ada Nyamuk Bionik Nah Ini Tadi Yang Nanti Akan Dilepas Yang Katanya Ini Bisa Membuat Ya Nanti Dia Itu Bisa Beranak Dengan Nyamuk Yang Lain Yang Pada Akhirnya Bisa Menghilangkan Penyakit Demam Berdarah Bapak Ibu Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Itu Selalu Ada Dua Sisi Bisa Baik Bisa Tidak Ya Ingat Bisa Baik Bisa Tidak Orang Diberkati Banyak Duit Bisa Orang Ini Semakin Dekat Semakin Mengasih Tuhan Juga Bisa Juga Orang Ini Semakin Jauh Dari Allah Nah Sekarang Mana Yang Sebetulnya Akan Terjadi Indonesia Sudah Setuju Akan Dilepaskan Jutaan Nyamuk Mungkin Mulai Dari Bali Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Harapannya Bagus Tetapi Kita Kita Yang Tidak Ngerti Tentang Ilmu Pengetahuan Tersebut Kita Jadi Berpikir Juga Ya Kalau Ini Positif Tetapi Kalau Indonesia Ternyata Dijadikan Kelinci Percobaan Jadinya Jadinya Seperti Apa Nah Bapak Ibu Hal Yang Seperti Itu Bisa Juga Membuat Iman Kita Itu Bisa Goya Sudah Cari Duit Sulit Penyakit Sileh Berganti Datangnya Bapak Ibu Yang Namanya Iman Itu Harus Konsisten Dalam Keadaan Apapun Dalam Tekanan Hidup Seperti Apapun Kita Tetap Harus Setia Sebab Yang Namanya Iman Itu Punya Komitmen Yang Tinggi Punya Janji Yang Tinggi Sama Seperti Yang Ditunjukkan Oleh Tuhan Yesus Ketika Dia Menjilma Sebagai Manusia Dia Mau Tunjukkan Kepada Saudara Dan Saya Hidupnya Taat Bahkan Taat Sampai Mati Di Atas Kayu Salim Nah Sedara Tekanan Hidup Bahaya Bapak Ibu Ketika Nanti Tekanan Itu Datang Maka Akan Banyak Sekali Baik Hamba Tuhan Apalagi Jemaat Biasa Yang Hidupnya Yang hidupnya Itu Mulai Bisa Bimbang Dan Mereka Bisa Hidup Di Persimpangan Jalan Enaknya Aku Lanjut Terus Atau Aku Cari Alternatif Nah Bapak Ibu Ini Yang Nanti Akan Terjadi Oleh Karena Itu Tidak Salah Jika Tuhan Yesus Pernah Bilang Jika Nanti Anak Manusia Itu Datang Kedua Kalinya Di Bumi Ini Adakah Ia Mendapati Iman Di Bumi Nah Bapak Ibu Sebetulnya Kata-kata Tuhan Yesus Ini Ada Nada Ketidak Yakinan Bahwa Apakah Benar Ketika Masa Sulit Masa Sukar Masa Sengsara Itu Terjadi Bapak Ibu Kemudian Orang Masih Tetap Beriman Kepada Dia Belum Tentu Belum Tentu Sebab Apa Ketika Tekanan Itu Terjadi Orang Biasanya Mencari Jalan Keluar Dia Berpikir Kalau Dia Meninggalkan Imannya Itu Akan Menjadi Lebih Baik Ngapain Tidak Oleh Karena Itu Di Jaman Sekarang Aja Sudah Mulai Banyak Orang Beriman Yang Meninggalkan Imannya Untuk Menyeberang Pada Kepercayaan Yang lain Demi Macam-macam Persoalan Nah Bapak Ibu Firman Tuhan Kali ini Sesungguhnya Hanya Berlaku Untuk Mereka-mereka Baik Hamba Tuhan Pendeta Maupun Jemaat Orang Kristen Yang Memberitakan Atau Yang Menjalankan Perintah Tuhan Yesus Dalam Amanat Agung Yang Tidak Menjalankan Perintah Berdasarkan Amanat Agung Pasti Mereka Bukan Kristen Sebab Mereka Menjalankan Perintah Yang Berbeda Apa Si Yang Dikatakan Di Dalam Firman Tuhan Amanat Agung Ternyata Adalah Yang Ada Pada Matius 28 Ayat 19 Dan 20 Bapak Ibu Kita Baca Juga Supaya Kita Tahu Jika Seseorang Memberitakan Atau Menjalankan Bukan Dari Sini Pasti Anda Bukan Kristen Demikian Bunyi Firman Matius 28 Ayat 19 Dan 20 Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Bapak Ibu Yang Melakukan Amanat Agung Atau Yang Memberitakan Mengajarkan Amanat Agung Itu Yang Disebut Kristen Ya Sebab Mereka Diajarkan Melakukan Ajaran Yesus Kristus Tuhan Dan Para Rasulnya Saudara Anda Mesti Menyadari Bahwa Kristen Itu Bukan Agama Kristen Bukan Agama Tetapi Kristen Adalah Gaya Hidup Seseorang Yang Sama Dengan Gaya Hidup Yesus Kristus Tuhan Seperti Yang Dikatakan Pada Kisah Rasul 11 Ayat 26 Bapak Ibu Kita Lihat Lebih Dulu Ya Kisah Rasul 11 Ayat 26 Kristen Itu Disebut Pertama Kali Di Antioquia Mereka Tinggal Bersama-sama Dengan Jemaat Itu Satu Tahun Lamanya Sambil Mengajar Banyak Orang Di Antioquialah Murid-murid Itu Untuk Pertama Kalinya Disebut Kristen Bapak Ibu Mereka Tinggal Satu Tahun Di Antioquia Adalah Paulus Barnabas Dan Kawan-kawan Mereka Mengajar Jemaat Di Antioquia Dan Hasilnya Jemaat Yang Diajar Itu Meneladani Cara Hidup Yesus Kristus Tuhan Sehingga Orang Antioquia Yang Tidak Suka Dengan Yesus Kristus Tuhan Itu Menyebut Orang-orang Ini Sebagai Kristen Kristen Bukan Agama Tetapi Kristen Adalah Gaya Hidup Seseorang Yang Hidupnya Mencontoh Meneladani Sehingga Sama Dengan Yesus Kristus Tuhan Oleh karena Itu Jika Anda Hidupnya Tidak Sama Seperti Tuhan Yesus Pasti Anda Bukan Kristen Nah Bapak Ibu Kita Lanjutkan Kalau Masa Sukar Itu Tadi Muncul Saudara Ayat Alkitab Selanjutnya Dari 2 Timotius Pasal 3 Mulai Ayat 1 Sampai 4 Itu Memberitahukan Kepada Anda Dan Saya Manusia Ayat 2 Akan Mencintai Dirinya Sendiri Dan Menjadi Hamba Uang Lihat Kalau Duit Itu Carinya Sudah Semakin Sulit Kesempatan Orang Bekerja Itu Tidak Semakin Sempit Maka Manusia Akan Mencintai Dirinya Sendiri Menjadi Egois Egosentris Dan Menjadi Hamba Uang Mereka Menganggap Uang Demikian Penting Buat Hidupnya Karena Apa Zaman Sekarang Sudah Mulai Didengung Didengungkan Uang Bukan Yang Utama Tetapi Apa Apa Saja Butuh Uang Sehingga Orang Berpikir Iya Apa Apa Butuh Uang Sedara Sebetulnya Apa Yang Sedang Dikatakan Yang Kelihatannya Masuk Akal Sedang Ingin Membuat Orang Beriman Itu Goya Dengan Firman Yang Disampaikan Kristus Duhan Yesus Bilang Manusia Hidup Bukan Karena Roti Saja Tetapi Manusia Hidup Karena Firman Allah Sedara Mulai Ditarik Kalau Tidak Punya Uang Kamu Tidak Bisa Apa Nah Sedara Yang Dikasih Tuhan Bukankah Setiap Manusia Oleh Tuhan Diberi Talenta Talenta Inilah Sebagai Wujud Tuhan Memberikan Bekal Hidup Untuk Saudara Dan Saya Sehingga Kita Mampu Mandiri Untuk Kita Hidup Tidak Menjadi Beban Untuk Orang Lain Tetapi Jika Anda Tidak Mengembangkan Talenta Yang Tuhan Berikan Kepada Saudara Dan Saya Saudara Adalah Hamba Yang Jahat Sebab Talenta Talenta Yang Tuhan Berikan Kepada Anda Dan Saya Tidak Sama Dengan Yang Dimiliki Oleh Orang Lain Sehingga Dengan Demikian Tuhan Akan Memberkati Dengan Rejeki Yang Merata Sebagai Bukti Dia Adalah Allah Yang Telah Memeliharakan Engkau Sebagai Umat Cipta Contoh Kalau Tidak Pertanya Om Sinta Ini Mungkin Pinter Masa Ya Coba Buat Sambal Saja Ya Buat Sambal Saja Silahkan Terasinya Diukur Beratnya Garamnya Diukur Beratnya Kemudian Cabainya Lomboknya Diukur Beratnya Terus Kemudian Dipanggil Dua Ibu Atau Tiga Ibu Surung Pulek Saya Jamin Rasa Pasti Berbeda Nah Inilah Bukti Sebetulnya Bahwa Tuhan Memberikan Anda Talenta Sama-sama Bisa Bikin Sambal Rasa Tidak Sama Ukuran Bully Sama Rasa Akan Berbeda Nah Sedara Yang Dikasih Tuhan Hati-hati Ketika Kesulitan Itu Mulai Muncul Mereka Akan Membual Dengan Apa Nah Sedara Orang Tidak Semuanya Mengajarkan Firman Tuhan Seperti Yang Kristus Ajarkan Itu Mereka Sudah Pasti Sesat Apalagi Dalam Tekanan Yang Seperti Itu Mereka Berpikir Saya Butuh Jemaat Tanya Nah Untuk Supaya Jemaat Senang Maka Bualan Bualan Ini Tadi Boleh Menjadi Semakin Luar Biasa Untuk Menyenangkan Hati Jemaat Untuk Membuat Nyaman Telinga Sang Pendengarnya Diberi Cerita-cerita Yang Alkitab Tidak Pernah Menulis Bahkan Mereka Bisa Menyombongkan Diri Dengan Kesaksian Kesaksian Tertentu Baik Asli Apalagi Yang Palsu Jelas Mereka Tidak Mengikuti Teladan Daripada Tuhan Yesus Yang Ketika Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Buta Melihat Orang Lumpuh Berjalan Dia Masih Berpesan Jangan Bilang-bilang Kalau Aku Yang Menyembuhkan Kamu Nah Sedara Yang Dikasih Oleh Tuhan Pengajaran Pengajaran Yang Diajaran Oleh Tuhan Yesus Di Jaman Sekarang Banyak Dilanggar Walaupun Mereka Berkata Ini Untuk Memuliakan Nama Tuhan Sedara Saring Sendiri Saring Sendiri Yesus Kristus Tuhan Hidup Penuh Dengan Kerendahan Hati Sehingga Dengan Rendah Hatinya Dia Sepertinya Sedang Ingin Merahasiakan Statusnya Dia itu Apa Benarkah Dia adalah Tuhan Benarkah Dia adalah Mesias Sampai Sampai Banyak Orang Yang Berkata Coba Dicari Di dalam Alkitab Kapan Yesus Pernah Bilang Bahwa Dia adalah Tuhan Sedara Itulah Bukti Kerendahan Tuhan Yesus Bahkan Sampai Yohanes Pembaptis Saja Itu Harus Mencuruh Muridnya Ketika Dia Ditahan Di penjara Muridnya Diutus Datang Kepada Tuhan Yesus Untuk Menanyakan Tuhan Tuhan Ini Mesias Atau Kami Harus Masih Menunggu Orang Lain Lagi Bayangin Sedara Dia Merahasiakan Keberadaannya Dan Dia Tidak Ngomong Kepada Murid Yohanes Pembaptis Bahwa Aku Mesias Dia Tetap Ngomong Sampaikan Kepada Yohanes Pembaptis Apa Yang Dia Lihat Apa Yang Dia Dengar Kalau Kalau Orang Buta Melihat Lumpuh Berjalan Bisu Berbicara Tuli Mendengar Mati Dibangkitkan Kira-kira Aku Siapa Nah Lihat Dia Tetap Menyembunyikan Siapa Dia Yang Tahu Adalah Para Rasulnya Yang Dekat Petrus Menurut Engkau Siapakah Aku Engkau Adalah Mesias Anak Allah Tuhan Yesus Bila Jangan Ngomong Ngomong Orang Lain Nah Sedara Lihat Berbeda Sekali Oleh Karena Itu Hati-hati Saudara Pada Saat Anda Bersaksi Apakah Itu Betul-betul Memuliakan Tuhan Atau Justru Itu Menyombongkan Dirimu Sendiri Sebab Alkitab Berkata Mereka Akan Membual Dan Menyombongkan Diri Mereka Akan Menjadi Penfitnah Mereka Akan Berontak Terhadap Orang Tua Dan Tidak Tau Berterima Kasih Tidak Mempedulikan Agama Bapak Ibu Cara Berpikir Anak Muda Jaman Sekarang Generasi Anak Saya Usia 30 35 40 Itu Berbeda Dengan Kita Berbeda Sekali Terkadang Mereka Itu Sampai Sampai Ngomong Kita Bilang Sama Mereka Wah Bersyukur Kamu Lahir Dari Papa Mama Seperti Itu Kamu Mesti Berterima kasih Dengan Kedua Orang Tuamu Yang Merawat Kamu Membesarkan Kamu Kamu Mesti Membalas Budi Kedua Kedua Orang Tuamu Sebagai Anak Yang Berbakti Terkadang Saya Dikejutkan Dengan Jawaban Mereka Mereka Bilang Om Saya Tidak Minta Dilahirkan Om Sedara Lihat Hati-hati Mereka Mengejutkan Saya Dan Mereka Bilang Om Saya Tidak Minta Dilahirkan Terlebih Bagi Mereka Yang Ternyata Mereka Lahir Di Tengah-tengah Keluarga Mereka Punya Papa Mama Yang Menurut Anaknya Kurang Berkenan Papa Mamanya Tidak Mengasih Dia Seperti Yang Diharapkan Papa Mamanya Bukan Orang Kaya Seperti Yang Diharapkan Bahkan Mereka Bisa Berkata Om Kalau Tuhan Adalah Allah Yang Maha Kasih Mengapa Dia Ijinkan Ada Kemiskinan Nah Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Zaman Akhir Terjadi Yang Demikian Bahkan Mulai Banyak Anak-anak Muda Yang Sedang Berpikir Aku Tidak Mau Punya Anak Yang Belum Menikah Banyak Yang Memutuskan Tidak Ingin Menikah Yang Sudah Menikah Berpikir Tidak Ingin Punya Anak Sebab Anak Hanya Menjadi Beban Nanti Kecil Dibesarkan Besar Belum Tentu Mau Berbakti Kepada Orang Tua Sehingga Mereka Lebih Suka Piara Binatang Piaraan Daripada Mereka Harus Punya Anak Duit Duit Mereka Dinikmati Untuk Mereka Jalan Jalan Dan Lain Sebagainya Nah Saudara Hati-hati Ini Memasuki Masa Akhir Jaman Dan Apa Saja Yang Dinubuatkan Oleh Tuhan Yesus Yang Kemudian Direnungkan Baik-baik Oleh Para Rasulnya Dan Kemudian Para Rasul Juga Mengeluarkan Sebuah Pengajaran Bersumber Dari Apa Yang Dinubuatkan Oleh Tuhan Yesus Sedang Dikenapi Kalau Saudara Membaca Matius Pasal 24 Saudara Akan Lihat Disitu Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Di Jaman Akhir Akan Terjadi Banyak Perang Bangsa Bangkit Melawan Bangsa Disitu Akan Terjadi Banyak Kelaparan Disitu Akan Terjadi Banyak Gempa Dan Lain Sebagainya Dan Disitu Pun Kamu Juga Akan Dibunuh Oleh Karena Namaku Ini Banyak Digenapi Nah Sedara Dan Ini Akan Menimbulkan Tekanan Yang Khusus Buat Saudara Dan Saya Tetapi Firman Tuhan Menantang Buat Saudara Dan Saya Apakah Anda Dan Saya Masih Tetap Memiliki Iman Yang Teguh Dan Kita Mau Dengan Konsisten Yang Tinggi Komitmen Yang Tinggi Beriman Kepada Yesus Kristus Tuhan Sampai Kepada Tarikan Nafas Yang Paling Akhir Sehingga Seperti Janji Firmannya Siapa Yang Bertahan Sampai Akhir Demi Namaku Dia Yang Akan Diselamatkan Bapak Ibu Sebagai Orang Kecil Rakyat Biasa Kita Seringkali Kita Hanya Bersandar Kepada Tuhan Lihat Hiruk Pikuk Yang Ada Di Dunia Ini Lihat Berita Berita Sekarang Yang Semakin Bisa Kita Dengar Kita Melihat Rencana Orang Orang Besar Yang Punya Duit Yang Ingin Mengontrol Dunia Kita Bisa Ngeri Dengan Keinginan Mereka Tetapi Apa Yang Kita Bisa Lakukan Yaitu Tetap Bersandar Kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Sudah Memberkati Saudara Dan Saya Sebuah Keringanan Kalau Masa Sukar Itu Boleh Kita Alami Kalau Tekanan Hidup Yang Berat Itu Harus Kita Jalani Tuhan Memberikan Belas Kasihan Kepada Saudara Dan Saya Dalam Bentuk Waktu Yang Singkat Di Dalam Kita Menghadapi Penderitaan Yaitu Dia Pernah Bersabda Umur Manusia 70 Tahun Kalau Kuat 80 Tahun Oleh Karena Itu Ayo Kita Sama-sama Bertahan Dengan Iman Yang Teguh Yang Konsisten Yang Penuh Dengan Komitmen Walaupun Kita Menderita Kita Akan Bertahan Sampai Kepada Akhirnya Karena Kita Tahu Saat Kita Bertahan Sampai Dengan Akhir Tarikan Nafas Kita Demi Nama Tuhan Yesus Dia Akan Menyelamatkan Saudara Dan Saya Oleh Karena Itu Tetap Teguh Jangan Hidup Ada Di Persimpangan Jalan Jangan Sampai Imanmu Goyah Jangan Sampai Imanmu Bimbang Sebab Firman Tuhan Berkata Orang Yang Bimbang Tidak Mendapat Apa-apa Tetapi Orang Yang Teguh Akan Memperoleh Janji Yang Tuhan Yesus Sudah Siapkan Yaitu Mahkota Kehidupan Di dalam Hidup Kekal Kepada Saudara Dan Saya Yang Mau Mengiring Dia Sampai Selama Lamanya Tuhan Yesus Memberkati Anda Semuanya Bersama Keluarga Sebagaimana Tuhan Yesus Sudah Memberkati Saya Bersama Dengan Keluarga Saya Amin Selamat 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 Terima kasih.